Intro Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan bersetia kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan teman-teman sihat, pikiran tergas, dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu Kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah rohani yang dewasa Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam kejadian 13 ayat 10 mengatakan Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah Bahwa seluruh lembah Yor dan banyak airnya seperti taman Tuhan Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam buku kejadian 13 ayat 1 hingga 18 Ini merupakan kisah di mana Abraham dan Lot berpisah Nah siapa yang memperlihatkan kedewasaan rohani? Ilustrasi Saya masih ingat saudara Masa kecil Mama saya mengajak membeli t-shirt Dan saya tertarik kepada t-shirt yang bergambar Superman Ya pasti ini bagi anak-anak ini menarik ya Superman Dan saya meminta dibelikan Tapi ibu menolak karena menurutnya kain t-shirt itu nipis sekali sehingga pasti mudah koyak Tapi saya tetap merungut Akhirnya ibu membelikan Benar kata mama saya Baru dipakai beberapa kali t-shirt itu sudah koyak dan tidak boleh dipakai lagi Perkara serupa berlaku dalam kehidupan rohani kita Saat kerohanian kita masih anak-anak Kita menilai segala sesuatu hanya dari apa yang kita lihat Saat kerohanian kita bertama dewasa Kita menilai dan menimbang segala sesuatu dengan hikmat Tuhan Dan mengukur dari kualitinya Perhatikan cerita kisah atau ya kisah Lot dan Abraham ini Lot yang kualiti rohaninya masih anak-anak Melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan Jelas ini sangat menguntungkan dirinya sebagai pengusaha penternak haiwan Ternakan Lot tidak melihat dekat dengan tempat itu Adanya kota Sodom Yang orang-orangnya sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan Abraham pula yang memperlihatkan kedewasaan rohani Secara rohani menetap di kanaan Abraham akhirnya bukan hanya mendapatkan tempat yang telah memenuhi keperluan ternakannya Tetapi seluruh negeri yang dilihatnya telah menjadi miliknya dan keturunannya Saudara apa aplikasi kisah atau rendungan ini untuk kita Menjadi pengajaran kepada kita Jika kita masih menilai segala sesuatu Hanya berdasarkan apa yang kelihatan Hanya dari sisi kenyamanannya Kita belum dewasa secara rohani Marilah kita menundukkan diri kepada Tuhan Mahu dibimbing oleh roh kudus Sehingga kerohanian kita dewasa Dan boleh menilai segala sesuatu Bukan hanya dari luar Melainkan juga dari kualitinya Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Supaya memiliki pandangan rohani yang dewasa Inilah doa dan harapan kita Kita bersyukur, kita berterima kasih Karena Tuhan memampukan kita Menguatkan kita Sehingga kita boleh memiliki pandangan rohani yang dewasa Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Sampai Maranata Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih Karena memampukan kami Melihat segala sesuatu Dalam sudut pandang Dewasa rohani Dalam nama Yesus kami Seberdoa Amen Selamat menikmati